Ya, kembali saya mengucapkan selamat hari sabat buat Bapak Ibu dan juga saudari-saudari yang ada di aula gereja maupun yang ada di rumah kita masing-masing yang beribadah secara online. Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, firman Tuhan dengan judul yaitu Persiapan Pembangunan Bait Suci, ya Persiapan Pembangunan Bait Suci. Bapak Ibu dan juga saudari-saudari yang terkasih dan Tuhan Yesus kita melihat bagaimana perjalanan daripada umat Tuhan yaitu bangsa Israel. Ketika mereka dibebaskan dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir, pada tahun 430 maka saat itulah mereka keluar daripada tanah Mesir, meninggalkan rumah perbudakan itu dan mereka pergi ke tempat yang akan Tuhan tunjukkan bagi mereka. Maka kita melihat bagaimana Tuhan telah menetapkan agar orang-orang Israel membuat yang namanya kemah pertemuan atau disebut dengan kemah suci. Yang juga ada pelatarannya, ada ruang kudus dan juga ruang maha kudus. Di tempat ruang pelataran itu ada bejana pembasuhan, ada juga mesbah korban bakaran. Di ruang kudus itu ada meja daripada roti dan juga tujuh kaki diang serta mesbah ukupan. Dan yang di bagian ruang maha kudus, di sana terdapat tabut perjanjian yaitu tabut Allah. Kita melihat kemah pertemuan selama 40 tahun ada di Padanggurun. Mereka ketika tiang awan atau tiang api naik maka mereka harus berangkat. Mereka harus mengangkat, mencabut kemah pertemuan itu dan kemana tiang awan itu berhenti atau tiang api itu berhenti. Maka di sanalah mereka kembali meletakkan kemah pertemuan tersebut. Sesuai dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Jadi artinya kemah pertemuan itu berada di tengah-tengah. Jadi sebagai sentral. Orang-orang Israel mereka berbaris sesuai dengan aturan yang telah Tuhan tetapkan. Jadi kita melihat kemah pertemuan ini sebagai sentral. Sebagai yang utama daripada penyembahan orang-orang Israel pada saat itu. Nah maka kalau kita melihat bahwa kemah pertemuan ini berpindah-pindah tempatnya. Jadi selama 40 tahun mereka dibongkar. Ketika mau masuk Tanah Kanaan maka kemah pertemuan ini diletakkan di sisi timur Sungai Yordan. Sebelum mereka masuk Tanah Kanaan yaitu di Sitim. Setelah menyebrang Sungai Yordan tema pertemuan ini didirikan di Gilgal. Jadi orang Israel seringkali setelah melakukan peperangan mereka kembali lagi ke Gilgal. Kenapa? Karena di sana ada kemah pertemuan. Setelah di Gilgal lalu akhirnya menetap di Silo. Sampai kepada zamannya Imam Eli. Itu kurang lebih ada 369 tahunan. Nah kita melihat setelah itu kemah suci atau tabut perjanjian ini. Kemah suci sudah mulai usang. Maka orang-orang Israel mengangkut tabut perjanjian ketika mereka diserang oleh bangsa Filsin. Pada akhirnya tabut perjanjian direbut. Direbut oleh bangsa Filsin. Tapi terjadi yang namanya kegemparan. Oleh karena tabut perjanjian itu. Nah setelah itu tabut perjanjian itu. Ditaruh di tempat daripada Obed Edom. Jadi kira-kira di Kiriat Yeram itu ada 20 tahun. Sampai pada akhirnya Raja Daud membawa ke Yerusalem. Kita lihat kemah pertemuan ini berpindah-pindah tempatnya. Maka Raja Daud mempunyai satu niat hati. Kita melihat di dalam firman Tuhan. Apa yang terkandung niat hati yang ada di dalam diri Raja Daud. Kita lihat Dua Samuel pasal yang ketujuh. Dua Samuel pasal yang ketujuh. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Terlebih dahulu kita baca. Sampai ayat yang ketiga ya. Dua Samuel pasal yang ketujuh. Ayat yang pertama sampai ayat ketiga. Dalam nama Tuhan Yesus membaca firman Tuhan. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika Raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Terhadap semua musuhnya di sekeliling. Berkatalah Raja kepada Nabi Natan lihatlah. Aku ini diam di dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Natan kepada Raja. Baik lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu. Sebab Tuhan menyertai engkau. Saudara kita melihat apa niat hati yang terkandung di dalam diri Daud. Dia tinggal di rumah istana dari kayu aras. Sedangkan tabut Allah tinggalnya di bawah tenda. Tabut perjanya tinggalnya di bawah tenda. Maka dia menyampaikan satu keinginan dia kepada Nabi Natan. Lihat bahwa aku diam di dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut Allah tinggal di bawah tenda. Maka Nabi Natan menyetujui oke baik. Bagus ya. Bagus ya. Baik lakukan segala sesuatu yang dikandung hatimu. Sebab Tuhan menyertai engkau. Luar biasa ya. Natan mendukung. Kenapa ini? Niat baik saudara. Niat baik. Terkandung sangat dalam sekali ya di dalam diri Daud. Tetapi kita melihat ya. Apakah niat hati daripada Daud itu ya. Yang penuh dengan ketulusan itu mendapatkan persetujuan daripada Tuhan. Kita lihat ayat selanjutnya. Dua Samuel pasal yang ketujuh dan yang keempat. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian. Lima. Pergilah katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk ku diami. Enam. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir. Sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam tema sebagai kediaman. Tujuh. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel. Pernah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel. Yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian. Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Lapan. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan. Semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang. Ketika menggiring kaming domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Sembilan. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani. Dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Sepuluh. Aku menentukan tempat bagiku umatku Israel. Dan menanamkannya. Sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri. Dengan tidak lagi dikejutkan. Dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalib seperti dahulu. Sebelas. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengarunikan keamanan kepadamu. Daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Ayat 12. Apabila umurmu sudah genap. Dan engkau telah mendapat perhentian. Bersama-sama dengan nenek moyangmu. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian. Anak kandungmu. Dan aku akan mengokokan kerajaannya. Ayat selanjutnya 13. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Dan aku akan mengokokan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Niat hati yang tulus. Yang terkandung di dalam diri Raja Daud. Tertolak saudara. Ditolak oleh Tuhan. Hari ini. Kita punya niat hati yang sangat tulus. Membantu orang miskin. Bagus gak? Bagus saudara. Niat hati yang tulus. Yang kita keluarkan. Niat hati kita yang paling dalam dari hati kita. Ya tentu baik. Dan sangat baik sekali. Tentu kita setuju. Ketika niat hati kita yang tulus itu. Kita utarakan. Ketika kita mempunyai niat hati. Membantu untuk memberantas. Yang namanya kebodohan. Maka kita mau rela untuk menjadi pengajar di pedalaman. Bagus gak? Bagus niat hati. Ketika niat hati kita membagikan harta kita dan juga beramah. Bagus gak saudara? Bagus. Kita melihat. Raja Daud pun punya niat hati. Tapi niat hati yang tulus daripada Raja Daud. Ditolak saudara. Ditolak oleh Tuhan. Bukan kamu yang membangunnya. Bukan kamu yang membangunnya. Tetapi anakmu lah ya. Yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Dan aku akan mengukuhkan tata kerajanya untuk selama-lamanya. Daud tidak bisa membangun. Tapi apakah ketika niat dia tertolak oleh Tuhan. Ketika berita itu disampaikan oleh Nabi Natan kepada dia. Apakah Daud marah saudara? Dia emosi. Dia meronta-ronta. Dia putus asa. Ataupun dia hatinya penuh dengan remuk redam saudara. Daud tidak memilihnya. Daud mempunyai satu kebesaran hati yang luar biasa. Maka apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia tidak bisa membangun baik suci itu. Seperti judul pada hari ini. Dia mengadakan yang namanya persiapan. Pembangunan daripada baik suci itu. Walaupun dia tidak dapat membangun. Tapi dia mau memberikan persiapan. Kenapa? Dia mau mempersiapkan segala suatunya. Karena pada saat itu Salomo belum melahir saudara. Salomo belum melahir. Ini adalah janji Tuhan kepada Daud. Jadi perlu puluhan tahun yang dilakukan oleh Raja Daud. Untuk membuat persiapan-persiapan. Pada ayat yang keempat belas. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan maka aku akan menghukum dia dengan rotan. Yang dipakai orang dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Seperti yang kuhilangkan daripada Saul. Yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti pekatan ini dan tepat seperti penglihatan ini. Nathan berbicara kepada Daud. Jadi semua apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Nathan. Nabi Nathan menyampaikannya kepada Daud. Tepat seperti yang Tuhan firmankan. Saudara kita melihat ya bagaimana Daud mengadakan yang namanya persiapan-persiapan itu sendiri. Ya walaupun dia tidak membangun baik suci itu sendiri. Bukan tangan dia yang membangun baik suci itu sendiri. Kenapa dia tidak boleh membangun ya daripada baik suci itu sendiri. Kita melihat pada pembacaan kita di dalam firman Tuhan. Di dalam dua tawarik. Kita akan sama-sama membacakan firman Tuhan. Satu tawarik pasal yang ke-28 terlebih dahulu. Satu tawarik pasal 28 ayat yang ke-2. Satu tawarik. Mohon maaf. Satu tawarik pasal 22 ya. Satu tawarik pasal 22 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Satu tawarik pasal 22 ayat 6 sampai 8. Kemudian dipanggilnya Salomo anaknya dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Kata Daud kepada Salomo. Anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian. Telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi nama Kuh. Sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Jadi artinya kita melihat bagaimana Daud melakukan yang namanya peperangan. Ya seringkali banyak menumpahkan darah. Maka pada akhirnya Daud mendapatkan penolakan daripada Tuhan. Tetapi Daud tidak menjadi kecewa, putus asa, marah di hadapan Tuhan. Tetapi dia mau mempersiapkan. Mempersiapkan hal-hal yang besar. Mempersiapkan bahan-bahan untuk mendirikan baik suci itu sendiri. Maka kita akan bersama-sama melihat pada hari ini. Apa yang akan Daud persiapkan untuk pembangunan baik suci itu sendiri. Kita lihat pembacaan kita di dalam 1 Tawarik pasal 29, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Kita hanya membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Ya kita akan bacakan. 1 Tawarik pasal 29, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Sumbangan untuk pembangunan baik suci. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia baik itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan, aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku. Yakni emas, barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu. Batu permata syoham, batu permata tatahan, batu hitam, batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak kualam. Lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, Aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri, 3.000 talenta emas dari emas ofir, dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Yakni emas untuk barang-barang emas, dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Ini adalah hal-hal bagaimana persembahan-persembahan yang mendukung, sumbangan-sumbangan untuk persiapan daripada pembangunan bayi suci itu sendiri. Saudara, ini kalau kita melihat bagaimana pembangunan bayi suci itu. Kalau kemah suci, saudara, juga perlu yang namanya berbagai macam, benda-benda termasuk juga emas, perak, tembaga, dan lain sebagainya. Jadi kalau membangun bayi suci berbeda dengan kemah suci, saudara. Dengan kemah pertemuan sangat berbeda. Ya maka ini perlu yang namanya satu pembaharuan yang luar biasa. Satu persiapan yang luar biasa. Nah, persiapan daripada persiapan pembangunan yang dipersiapkan oleh Daud, ya apa saja yang dia persiapkan. Kita akan melihat di dalam firman Tuhan pada yang pertama. Kita akan melihat di dalam satu tawarik pasal 28, ayat 11-19. Demikian firman Tuhan. Hal yang pertama kita akan melihat, persiapan pembangunan bayi suci. Satu tawarik pasal yang pertama, ayat 11-19. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai bayi suci dan ruangan-ruangannya. Dari perbenarannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya. Serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. 12. Selanjutnya rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah Tuhan dan bilik-bilik di sekelilingnya mengenai perbendaran-perbendaran rumah Allah dan perbendaran-perbendaran barang-barang kudus mengenai rombongan-rombongan para imam dan para orang lewi dan mengenai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan dan segala perkakas untuk ibadah di rumah Tuhan. Juga ia memberikan emas seberat yang diperlukan untuk segala perkakas pada tiap-tiap ibadah dan diberikannya perak seberat yang diperlukan untuk segala perkakas perak pada tiap-tiap ibadah. Yakni sejumlah emas untuk kandil-kandil emas dan lampu-lampunya yang dari emas seberat yang diperlukan tiap-tiap kandil dan lampu-lampunya. Dan perak untuk kandil-perak seberat yang diperlukan, perak untuk satu kandil dan lampu-lampunya sesuai dengan pemakaian tiap-tiap kandil dalam ibadah. Kemudian diberikannya sejumlah emas untuk meja-meja roti sajian, meja demi meja, dan perak untuk meja-meja dari perak. Selanjutnya emas murni untuk garpu-garpu dan bokor-bokor penyiraman, dan kendi-kendi juga untuk piala-piala dari emas seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala. Dan perak untuk piala dari perak seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala. Juga emas yang disucikan untuk mesbah pembakaran ukupan seberat yang diperlukan dan emas untuk pembentukan kereta yang menjadi tumpangan kedua kerup yang mengembangkan sayapnya sambil menundungi tabut perjanjian. Yang terakhir 19, semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepada ku oleh Tuhan yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Kita melihat hal yang pertama adalah Daud yang menerima petunjuk pelaksanaan yang diilhamkan oleh Tuhan. Pada 19 tadi dikatakan, Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepada ku oleh Tuhan yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Jadi persiapan daripada pembangunan baik suci itu, Tuhan telah memberikan ilham. Tuhan telah memberikan petunjuk pelaksanaannya untuk dipersiapkan oleh Raja Daud. Luar biasa saudara. Ketika Nuh mendapatkan perintah daripada Tuhan untuk menyelamatkan dia dan juga keluarganya serta binatang-binatang untuk kehidupan selanjutnya. Bagaimana Nuh mempersiapkan daripada batera yang telah Tuhan tetapkan? Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kayunya harus dari kayu gofir saudara. Panjangnya 300 hasta. Lebarnya harus 50 hasta dan tingginya 30 hasta. Ini adalah ukuran yang telah Tuhan tetapkan. Yang telah Tuhan perintahkan kepada Nuh untuk Nuh buat. Boleh gak? Wah kalau gitu saya bikinnya dari kayu ini aja. Kayu gofir kayaknya agak-agak susah. Tentu tidak akan bisa mendapatkan yang namanya keselamatan itu. Tapi kita melihat apa yang Tuhan perintahkan kepada Nuh. Nuh membuatnya. Dari apa? Dari bahannya? Bahannya jelas sudah Tuhan perintahkan. Yaitu bahannya adalah dari kayu gofir. Panjangnya 300 hasta. Lebarnya 50 hasta. Tingginya 30 hasta. Dibuat bah terah itu berpetak-petak. Dan harusnya kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Maka kita melihat bah terah itu luar biasa besarnya. Tapi hanya beberapa orang saudara yang selamat. Dari sekian banyak manusia yang hidup pada saat itu hanya 8 orang yang selamat. Ketetapan Tuhan. Ukuran yang telah Tuhan tetapkan. Yang Tuhan perintahkan. Dan ketika kita melakukan maka yang terjadi adalah keselamatan bagi keluarga dan pada Nuh. Maka pada kita melihat kejadian pasal 6 ayat 22 demikian firman Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat 22 lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat. Seperti yang diperintahkan Allah kepadanya demikianlah dilakukannya. Tepat saudara, 300 hasta, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya dibuat daripada kayu gofil. Hanya 8 orang yang selamat. Apakah Nuh tidak pernah memberitakan yang namanya kedatangan air bah itu, banjir besar itu saudara? Tentu Nuh ya. Ketika dia mau juga membuat sambil membuat batalat, dia juga tetap memberitakan yang namanya kabar. Ya bahwa Tuhan akan mendatangkan air bah. Tapi pada saat itu hujan tidak turun saudara. Dunia saat itu sangat begitu enak luar biasa. Jadi orang-orang tidak akan pernah ada yang namanya hal yang demikian terjadi. Ini pasti orang, boleh dikatakan tanda kutip ya saudara, Nuh ini orang gila. Tapi kita melihat, 100 tahun ya kira-kira saudara, hanya 8 orang yang selamat. Nuh si pemberita kebenaran itu, ya di dalam kitab 1 Petrus. Nuh pemberita kebenaran hanya 8 orang yang selamat. Tapi kita melihat, ketika Nuh melakukan tepat seperti yang di perintahan Tuhan, hasilnya luar biasa. Nuh bisa mendapatkan keselamatan itu. Kita juga melihat di dalam kitab keluaran, ketika Tuhan memberikan perintah untuk membuat kemah pertemuan yang akan didirikan, maka kemah itu pun harus sesuai dengan perintah Tuhan. Keluaran pasal 25, ayat yang pertama 8, 9 dan 40. Keluaran pasal 25, ayat yang pertama, ayat yang ke-8, 9 dan 40. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ayat yang ke-8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci, dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Ayat yang ke-40. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ketika Musa mendapatkan apa yang Tuhan sampaikan, perintahkan, agar di dalam ketika membuat kemah suci, bahannya ini. Harus begini kamu membuatnya. Maka ketika Musa menerima perintah itu, maka dia pun melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka pada N40, dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Musa pun sama, saudara. Membuat kemah suci, sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kepada Musa untuk dibuang. Demikian pula, ketika Raja Daud yang tertolak untuk mendirikan yang namanya Ba'id Suci. Untuk kemuliaan Tuhan. Raja Daud tidak dapat melakukannya. Raja Daud tidak dapat mendirikannya. Tetapi dia mempersiapkan. Dia mempunyai hati. Mempunyai hati untuk membuat satu persiapan-persiapan untuk pembangunan Ba'id Suci itu sendiri. Maka kita melihat Tuhan memberikan kasih karunia kepada Daud luar biasa. Sehingga Daud dia diperbolehkan untuk membuat yang namanya persiapan-persiapan itu sendiri. Kita melihat tadi pada satu tawarek kembali. Pasal yang ke-28 tadi. Kita melihat bagaimana apa yang Tuhan perintahkan kepada Raja Daud. Bahwa hal itu semuanya itu terdapat di dalam tulisan yang diilhamkan kepada aku oleh Tuhan. Jadi dia menerima ilham itu dari Tuhan. Dia menerima petunjuk-petunjuk itu dari Tuhan. Untuk pelaksanaan rencana daripada pembangunan Ba'id Suci itu sendiri. Rencana pendirian pembangunan Ba'id Suci. Dan juga segala rincian daripada pekerjaannya. Semuanya adalah menurut petunjuk atau ilham daripada Tuhan. Inilah yang dipersiapkan oleh Daud. Inilah yang akan menjadi hal-hal yang akan Daud persiapkan. Luar biasa sekali. Jadi semuanya menjadi satu rujukan yang penting bagi Daud pada saat itu. Menjadi satu rujukan yang penting yang Tuhan perintahkan dan tidak dapat diubah. Jadi bahannya sudah Tuhan sampaikan. Bahan-bahannya demikian. Tuhan sudah menyampaikan kepada Daud sesuai dengan ilham dan juga petunjuk yang telah diberikan Tuhan kepada Raja Daud. Saudara, setelah Daud yang menerima ilham dan juga petunjuk itu. Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud pun dia melakukan satu pertemuan yang luar biasa. Kita melihat satu tawarik pasal yang ke-28. Satu tawarik pasal 28, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Satu tawarik pasal yang ke-28, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Pesan terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan bayi suci. Ayat yang pertama, Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel. Yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan orang-orang yang melayani Raja. Para kepala pasukan seribu dan kepala pasukan seratus. Serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan Raja dan anak-anaknya. Bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Ayat dua, lalu berdiri Raja Daud dan berkata, Dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku. Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan. Dan untuk tumpuan kaki ala kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Ayat yang ketiga, Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku. Sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Empat, namun Tuhan ala Israel telah memilih aku dari antara segenap puaku untuk menjadi Raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin dan puaku dari antara kaum Yehuda. Dan dari antara anak-anak ayahku, Ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai Raja atas seluruh Israel. Saudara, kita melihat Daud setelah dia menerima ilham dan juga petunjuk daripada Tuhan untuk rencana, persiapan daripada bangunan bayi suci itu. Maka Daud saatnya mengumpulkan para kepala-kepala pasukan, para pembesar, para pemimpin, para rombongan orang-orang yang melayani. Semuanya dikumpulkan oleh Daud. Istilahnya, boleh kita katakan satu rapat besar tentang rencana pendirian daripada bayi suci ini. Sekaligus Raja Daud meminta dukungan. Kenapa Raja Daud meminta dukungan tanpa dukungan, saudara? Tidak akan bisa membangun bayi suci itu. Kalau Daud hanya sendiri dengan kaum keluarganya, tentu tidak akan bisa. Harus ada yang namanya kerjasama. Tidak bisa dia sendiri dengan keluarganya. Tidak perlu dukungan yang lain, enggak. Daud mengumpulkan semua para pemimpin, semua para pembesar, semua para kepala-kepala pasukan, dikumpulkan, termasuk juga semua rakyat yang ada. Termasuk di situ adalah saudara-saudara daripada kaum sebangsa dia. Dalam rapat itu, Raja Daud mengutarakan apa yang akan dibuat. Yaitu mengenai rencana pendirian daripada bayi suci itu. Dan otomatis sekaligus Raja Daud meminta dukungan daripada para pembesar, para kepala, para pemimpin, dan juga semua rakyat. Kenapa? Karena pekerjaannya pekerjaan yang besar, saudara. Membangun. Kalau kema suci, ya. Lebih kecil, saudara. Sedangkan bangunan bayi suci, ya. Itu bangunan yang besar. Jadi perlu tenaga, perlu banyak orang. Saudara, kita melihat ya hari ini. Kita, gereja kita sudah 70 tahun. Gereja kita yang ada di Banjarmasin, umurnya sudah 70 tahun. Dari tahun 51, saudara. Dari tahun 51 sampai, ya. Kepada hari ini. Di tahun 2021. Jadi gereja kita di Banjarmasin sudah berumur 70 tahun. Ketika kita melihat, memflashback kembali, ya. Bagaimana walaupun kita tidak hidup pada saat itu, ya. Bagaimana jemaat-jemaat Tuhan, ya. Pada saat terjadi yang namanya revolusi, ya. Di negeri Cina, ya. Terjadi yang namanya gerakan-gerakan yang mengakibatkan banyak eksodus, ya. Eksodus besar-besaran, ya, dari Cina. Mereka ada yang berlayar sampainya ke Indonesia. Ada yang berlayar sampainya ke Vietnam, ya. Walalumpur, Malaysia, Singapur, dan lain sebagainya. Mereka pokoknya nggak tahu, ya, arah yang mereka tuju. Termasuk, ya, para tokoh-tokoh awal daripada gereja kita yang ada di Banjarmasin. Eksodus besar-besaran, sampailah mereka di negeri Banjarmasin ini. Saudara, mereka tentu sibuk, ya. Sibuk untuk mencari yang namanya nafkah hidup, ya. Tidak ada orang yang mengumpulkan. Padahal mereka sudah dibaptis, saudara. Tapi puji Tuhan. Puji Tuhan, ada orang-orang yang tergerak, ya. Ada umat-umat Tuhan, ya, yang dari Cina. Ya, mereka mau kembali mengumpulkan umat-umat Tuhan yang tercerai berai. Ya, maka kita melihat, ya, pada saat itu ketika mereka berkumpul, ya, mereka mengadakan satu pertemuan, ya. Maka pada tahun, ya, sekitar 47, ya, 47, 48, mereka mulai mengadakan ibadah, ya. Ya, ibadah rumah tangga, ya. Maka ibadah di rumah itu, ya, adalah di rumah daripada Bapak Kim Neng It atau Akong daripada Bapak Johnny Kim, ya. Ya, maka setelah beberapa waktu lamanya, ya, ketika kita berkumpul di sana, dicurigai, saudara. Ya, dicurigai, ya. Kalau mereka berkomplot, ya, maka pada akhirnya mereka memberikan pelaporan, ya, untuk menyampaikan bahwa di tempat ini, Meminta izin untuk mengadakan yang namanya ibadah, ya, dengan nama Gereja Yusjati, ya, atau pada saat itu namanya Chen Jesu Chiawe, ya. Nah, setelah itu dibentuklah ke pengurusan ketua adalah Bapak Ma Beng San, atau diangkat sebagai penatua tahun 78, ya. Ayah Anda daripada Ibu Meri Mahatani dan juga Bapak Ma Ciming, ya. Sekretarisnya adalah Bapak Lim Pingki, ya, atau diakan Markus Halingkar, ya, ayah Anda daripada Pendeta Andrea, Bapak Won Se, Bapak Wendra, dan juga Bapak Won Ing, ya, setelah yang lain tidak kita sebutkan. Isterinya adalah Diakanis Hana, ya, atau kita biasa panggilnya Chiang Cese, ya, atau namanya Kang Kui Xiang, ya, Kang Kui Xiang. Ya, ya, bendah haranya adalah Oichun Teh, ya, jadi pada saat itu jemaat kita ada 24 laki-laki, ya, dan juga 20 perempuan, ya, dikumpulkan pada saat itu, ya. Selanjutnya adalah Ong Taipik adalah papahnya daripada ayahandanya Bapak Ki Heng, ya, daripada Ibu Ani, dan juga Bapak Ki Teng, serta Ibu Mawen Chen, ya. Ya, sedangkan Ong Pilik adalah ayahanda Diakan Hagai, ya, Ong Pilik, ya, ini adalah tokoh-tokoh awal daripada gereja kita yang ada di Banjarmasin. Nah, Kim Neng In ini menyediakan rumah dia sebagai tempat, ya, di Jalan Sukaramai nomor 8, sekarang adalah di Jalan Hasanuddin, atau di seberang Garuda, ya, saat sekarang ini. Nah, seterusnya adalah kita punya yang namanya Diakan Silasgo, ya, Diakan Silasgo ini adalah ayahanda daripada I Amoy dan juga Ciasiu, ya. Istrinya adalah Lim Lian An atau Ibu Lim Ning An, ya, ini adalah Diakan Silasgo. Selanjutnya adalah Pendeta Stepan Siau, ya, ini Pendeta Stepan Siau ini dikirim, ya, dikirim untuk menggembalakan, ya, jemat-jemat yang ada di Banjarmasin, ya, dan juga wilayah sekitarnya. Maka Pendeta Stepan Siau itu diutus tahun 1947 untuk ke Banjarmasin, ya. Selanjutnya adalah Hwang Seing, ya, atau Diakonis Febe, ya, kalau nggak salah, ya, Diakonis Febe, Diakonis Hwang Seing. Ini adalah istri daripada Kim Neng It atau nenek daripada Bapak Johnny Kim, ya. Nah, kita melihat pada tanggal 21 Mei ketika mereka mendapatkan izin resmi daripada kepolisian keresidenen Kalsel, ya, mengeluarkan surat izin itu, dan mereka membentuk kepengurusan itu. Maka gereja kita ditetapkan berdirinya 21 Mei tahun 51, ya. Nah, tentu kegiatan-kegiatan gereja tahun 51 sampai tahun 61 itu dibatasi, saudara. Masih tidak leluasa kita untuk beribadah. Ya, maka pada akhirnya gereja membeli, ya, membeli sebidang tanah di depan kantor satpam, ya, pos satpam. Ya, di situ adalah gereja awal kita berdiri, ya. Nah, gereja awal kita berdiri ini kita membelinya sekitar tahun 61, ya. Namanya dulu adalah Jalan Pacinan Laut atau Kampung Gedang nomor 40, sekarang adalah Jalan Ais Nasutyo nomor 1, ya. Nah, ketika itu ditadiskan tahun 63, ya, 7 Juli tahun 63. Ya, gerejanya masih kecil, saudara, ya, di depan, ya. Maka gereja kita setelah tahun 63 itu mulai bertambah, ya, bertumbuh dan juga menghasilkan buah. Artinya perlu perjalanan yang panjang, ya. Dan pada tahun 79, saudara, kita membeli tanah yang dari depan, ya, sampai ke sini. Ya, kita membeli tanah ini, ya. Dan pada tahun 81, ya, gereja lama itu dibongkar, dia dibangun gereja kita sekarang ini, ya. Dan ditadiskan pada tanggal 3 Januari tahun 83. Ini adalah sejarah kita, gereja kita yang ada di Banjarmasin. Ditadiskan tahun 83, saudara. Jadi kalau kita ditadiskan tahun 83, sampai saat sekarang ini, ya, ada 38 tahun. 38 tahun, ya, terus dulu sini adalah terbuka, ya, saudara. Aulanya terbuka pakai kipas angin dulu kita. Maka pada peringatan tahun 50 tahun, ya, tahun 2001, gereja kita direnovasi. Sampai saat sekarang ini, demikian bentuknya. Tahun 2001, kita mengadakan acara 50 tahun, gereja kita menjadi yang seperti ini, ya. Nah, saudara, hari ini, ya, kita melihat bahwa tentu pertumbuhan daripada pergerakan daripada umat-umat Tuhan, ya, semakin hari, semakin berkembang, saudara. Sekarang kita sudah membangun, ya, gedung yang baru. Ya, artinya, kesempatan kita, ya, kalau dibangun tahun 83 gereja ini, ya, berarti ada 38 tahun, saudara. Jadi ini adalah saatnya, bagi kita semua. Persiapan daripada pembangunan bayat suci itu. Rapat jemaat kita sudah tetapkan, bahwa kita setuju enggak jemaat untuk mendirikan gedung gereja yang baru. Pada akhirnya, jemaat menyetujui, ya, secara mutlak menyetujui untuk mendirikan yang namanya gedung gereja yang baru. Tapi kita melihat pada tahun 2019, saudara, kira-kira, ya, 2000, ya, betul, 2019 terbentuklah kepanitiaan. Kepanitian daripada pembangunan, ya, setelah itu terjadi yang namanya kita melihat dana kita yang ada pada saat itu kira-kira 14 M. Ya, dana yang tersedia dari kumpulan kurang lebih 10 tahunan, saudara, ya, kalau hitung-hitung, satu tahun itu 500 juta, ya, bisa lebih berarti ya, saudara, ya, 14 M, ya, kira-kira demikian. Dikumpul, ya, di, apa namanya, persembahan akhir tahunan itu, ya, persembahan tahunan itu, itu dikumpulkan sampai terkumpul 14 M, ya, itu adalah model awal daripada pembangunan gedung gereja kita yang baru ini, yang akan kita bangun ini. Oleh karena kita ingin mendirikan ini dengan izin resmi, ya, maka kita lihat akhirnya kita mengurus izin pun lama, saudara. Mengurus izin lama dan terimbas juga dengan pandemi, ya, sampai pada akhirnya di tahun ini, ya, kita mulai mendirikan bangunan gereja kita yang baru. Saudara, apakah sudah, sudah selesai, saudara? Apakah kita sudah selesai ketika kita telah melihat bangunan kita, ya, sudah semakin hari, semakin naik, saudara? Ya, tentu inilah belum selesai, ya. Kenapa? Karena persiapan-persiapan pembangunan bayi suci itu perlu yang namanya kita semua. Kita semua punya andil, ya, untuk apa? Untuk anak cucu kita, saudara. Hari ini, ya, ketika kita melihat bagaimana Nuh telah membuat bahtera, bagaimana kemah suci yang telah dibuat, ya, oleh Musa. Bagaimana juga bayi suci yang akan didirikan oleh Raja Salomo. Semuanya adalah tepat, ya, seperti apa yang Tuhan firmankan. Hari ini kita telah menerima, ya, kebenaran itu murni, saudara. Kebenaran itu adalah yang sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini ketika kita membangun gereja pun, saudara, ya, jangan biarkan anak cucu kita kehilangan yang namanya identitas itu sendiri. Sepuluh dasar ini yang menjadi satu dasar yang tidak bisa diubah. Kalau dasar ini goya, saudara, gereja kita pun akan bergoyang. Jadi percuma kalau kita mendirikan gereja kita besar, tetapi dasarnya tidak kok. Diperlukan hari ini bagi kita semua. Terkhususnya adalah anak-anak muda, ya. Para-para pemuda, mari kita bangkit buat Tuhan. Apa yang akan kita gunakan, ya. Apa yang dapat kita bantu, ya, baik itu pikiran kita, hati kita, tenaga kita. Ya, ataupun, ya, apa yang kita punya. Yang bisa kita berikan untuk Tuhan ala kita. Itu adalah kita, ya, sebagai umat-umat Tuhan. Nanti kita akan lanjutkan lagi, ya, mengenai persiapan pembangunan bayi suci ini. Mari kita bersama-sama, ya, membangun bayi suci Tuhan. Ketika bangunan bayi suci Tuhan ini sudah jadi, saudara, ya, mari kita juga tetap bergandeng tangan bersama-sama, ya. Untuk mengembangkan. Agar anak-anak kita, keturunan-keturunan kita yang inilah yang akan mewarisi, saudara. Mungkin diantara kita sudah tidak akan bisa lagi. Ya, berapa tahun kita bisa akan menikmati gedung yang baru ini. Yang akan menikmati adalah generasi-generasi di bawah kita. Anak, cucu. Kalau mungkin Bapak Ibu di 38 ini, ya, di gereja kita ini, ya. Ini 38 tahun, saudara. Sampai saat ini, gereja kita yang di sini. Kita bisa nikmati. Perlu proses 40 tahun lagi, kita mungkin setelah ini, kita mungkin punya visi lagi ke depan. Ya, kita mungkin enggak ada, saudara. Nah, kesempatan bagi kita semua. Mari, kita, walaupun kita tidak bisa membangun baik suci, tapi kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita, tenaga kita, apa yang kita punya. Mari, kita juga men-support, ya, untuk persiapan pembangunan baik suci itu sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. selamat menikmati